Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nih Kang Maman Saya punya laporan nih Punya tanaman timun Tapi yang ini jenisnya mira Dari pertiwi yang Kang Maman rekomendasikan Saya penasaran Dengan tanaman mira Atau timun Varietas mira yang akan tanam Itu sampai 90 hari Bahkan bisa 40 hari Kali panen ya Kang Jadi saya terinpirasi Oleh tanaman timun mira Kang Maman ade jenel Jadi saya coba menanam nih Tapi gak banyak Cuma sedikit Sekitar setengah amplop Dan sederhana Tanpa mursa Tanpa pupuk dasar ya Misalkan dari poska atau pujet Hanya menggunakan kohe Yuk kita lihat penampakannya Varietas mira dari pertiwi Sesuai rekomendasi Kang Maman Ini sekitar 18 hari setelah tanam Dan untuk pupuk susulan Hanya menggunakan rendaman kohe Plus ultradap Sama Ultradap juga Atas rekomendasi Kang Maman Pertumbuhannya cukup bagus Dia mumbul ya Hanya saja Inseknya sudah mulai menyerang ya Seperti ini Ini harus minta saran lagi Ke Kang Maman Untuk insektisida Terutama oteng-oteng Jadi mudah-mudahan Bisa seperti Kang Maman ya Tanaman timun Bisa mencapai 3 bulan Atau 90 hari Dengan 40 kali panen Luar biasa ya Karena semenjak saya menanam timun Itu belum pernah mencapai 40 kali panen Ataupun sampai Usianya bisa 90 hari Melon aja cuma 75 hari Kok ini timun bisa mencapai 90 hari 3 bulan Jenisnya Mira Ini sama Mira Masih agak lurus sih Buahnya juga dobel Tapi kayaknya Sudah mau menguning ini Karena ini di akhir-akhir Masa hidup timun Kang Sadigor ya Ini sudah 98 HST Kondisinya seperti ini Kang Tapi memang untuk buah Masih ada ya Ini nanti Umur 100 hari Mau dipetik Posisi masih berbuah Walaupun daunnya sudah pada Putih Kecoklatan Ya Kehitaman bahkan Nah ada juga yang Seperti ini Masih bertunas aja Tapi Memang Kondisinya sudah Memprihatinkan ya Ini yang Daun menghitamnya sudah banyak Karena Ini 15 hari terakhir Sudah tidak dirawat lagi Tidak dispray dengan Pungisida Lagi gitu ya Jadi seperti ini sekarang Nah ini untuk yang disini Akang Sadigor Ataupun pemilik akun Sobat Kebun 14 Seperti ini Kondisi terkininya Untuk Timun Mira Maman Adegi Channel Ini di Penghujung acara Teman-teman Nah Posisinya Seperti ini Reweal sih Seperti ini ya Banyak sih buahnya Gitu ya Tapi ya Udah gak ini lagi Udah gak layak Di Usia rentah Seperti ini Ini 98 HST Posisinya Seperti ini Untuk Timun Mira F1 Dari Pertiwi Kang Sadigor Tapi sekali lagi Kang Sadigor ya Untuk Posisi buah Masih ada Seperti ini Masih berbuah aja Walaupun usianya 98 HST Nah mungkin saja Ada yang baru Menemukan channel ini Silahkan teman-teman Cek Pada Postingan pertama Itu tanggal 20 September Kita menanamnya Ya Jadi Ini dokumentasi kita Sekarang 98 HST Posisi buah Memang masih ada juga Yang lurus Seperti ini Cuma Sudah tidak dirawat lagi Sudah tidak dispray lagi Jadi Untuk daunnya Sudah Memprihatinkan Seperti ini Walaupun Masih ada Buahnya Seperti ini ya Nah Buahnya masih ada Seperti ini Nah jadi ini Informasi terbaru Untuk Kang Sadi Igor Atau Pemilik akun Sobat Kebun 14 Timun Mira ini Memang bisa bertahan Sampai 100 hari Terbukti ya Ini 98 HST Masih Berbuah Ya Dan tentunya Buahnya juga Masih Lumayan Seperti ini Di 98 HST Karena Kang Sadi Igor Bertanya Untuk Insektisida Kalau saya Insektisidanya Menggunakan Imidacloprid Dan juga Menggunakan Pesnap juga Ada juga Abamectin Juga pernah Kita sepreikan Planet juga Pernah Pada tanaman ini Cuma Kalau boleh saran Untuk Mencegah Oteng-oteng Dengan Imidacloprid Juga Sudah Bisa diatasi Untuk Tanaman timun Nah ini Kondisi terkini Tanaman timun Mira Usia 98 HST Oke Teman-teman Bagi teman-teman Semua yang Menyaksikan Channel ini Semoga Video kami ini Bermanfaat Dan Menginspirasi Ini Kita Hanya Membuktikan Bahwa Tanaman timun Memang bisa Berusia panjang Sampai 100 hari Karena ini Dua hari lagi 100 hari Teman-teman ya Nah untuk Kang Sadihigor Atau Pemilik Sobat Kebun 14 Channel youtube Sobat Kebun 14 Terima kasih Sudah Laporan ya Karena Waktu itu Kang Sadihigor Atau Pemilik akun Sobat Kebun 14 Mungkin Terinspirasi Dari Tanaman ini Alhamdulillah Kang Sadihigor Sudah Menanam Dan Kelihatannya Cukup Bagus ya Walaupun Pupuknya Menggunakan Rendaman Kotoran Hewan Yang Dicampur Dengan Ultradap Itu Memang Bagus Sekali Untuk Merangsang Akar Membesarkan Batang Dan Tentunya Nanti Akan Merangsang Bunga Karena Unsur Pospat Oke Teman-teman Terima kasih Sudah Menyaksikan Semoga Video kami Bermanfaat Admin Akhiri Wabilahi Topik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau Tentunya selamat menikmati selamat menikmati